Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu hati Sahabat sehati kali ini saya akan membahas perbedaan antara beat CBS dengan beat deluxe Nah yang pertama dari beat CBS ini terlihat dari warnanya ini mengkilap atau warna metalik Seperti ini dan kalau untuk beat deluxe ini hitam, hitamnya itu dop Kelebihan dari hitam dop ini apabila terkena air hujan kan suka membekas Nah di warna dop ini cukup dilap saja bekasnya itu hilang Yang kedua dari segi emblemnya kalau beat deluxe ini nama beatnya itu timbul Sebaliknya dari beat CBS emblemnya ini atau nama beatnya ini tidak timbul Berbentuk striping atau polet Nah untuk cet warna metalik ini kelebihannya apabila tergores Cukup dikumpon goresannya itu bisa hilang Tergantung pilihan mau yang ngedop silahkan Mau yang metalik pun monggo Perbedaan yang ketiga adalah fitur ISS Nah kalau yang dari beat CBS ini tidak ada Sedangkan dari beat deluxe ini ada fitur ISS nya Dan ada tombolnya sebelah kanan Fungsinya ini untuk mengirit bahan bakar Mekanismenya apabila motor berhenti kurang lebih 3 detik Motor akan mati dengan sendirinya dan tak perlu di starter tinggal gas langsung jalan Perbedaan yang keempat adalah dari fitur power charger Di beat deluxe ini telah mempunyai fitur power charger Tentunya kita tidak perlu khawatir lagi apabila di perjalanan jauh Handphone kita kehabisan baterai Nah sebaliknya kalau di beat CBS ini tidak mempunyai fitur power charger Diganti dengan rak untuk menyimpan barang-barang seperti sarung tangan atau botol minuman Sahabat sehati itulah perbedaan antara beat CBS dengan beat deluxe Nah untuk fitur lainnya tetap sama seperti speedometer Sama antara beat deluxe dan juga beat CBS Mempunyai speedometer yang kombinasi antara digital dan analog Di bagian bagasi antara beat deluxe dan juga beat CBS ini Sama berkapasitas 12 liter Cukup untuk menyimpan barang-barang seperti tas dan sepatu dan yang lainnya Untuk kapasitas tanki bahan bakar ini juga sama Berkapasitas 4,2 liter Oh iya bang cc-an beat deluxe dan juga beat CBS itu sama enggak? Jawabannya sama Beat CBS dan juga beat deluxe sama-sama 110 cc generasi baru ISP Tentunya lebih bertenaga dan juga irit banget bahan bakarnya Dan juga mempunyai rangka baru yang sama Yang lebih ringan Lebih gesit Dan juga mudah untuk dikendalikan Kita lihat di bagian depan untuk beat deluxe dan juga beat CBS ini Mempunyai lampu yang desainnya juga sama Tidak ada perubahan atau tidak ada perbedaan Antara beat CBS dan juga beat deluxe Mempunyai lampu yang sudah LED Tentunya lebih terang dan juga hemat energi Kita lihat tampilannya ini sangat modern Di bagian rem Sama-sama sudah mempunyai kombi brake sistem Antara beat deluxe dan juga beat CBS Nah untuk mekanismenya Kombi brake ini Apabila kita menarik tuas rem belakang Kita tarik rem belakang Nah otomatis rem depan pun ikut tertarik Walaupun kita tidak menariknya Selanjutnya dilengkapi juga dengan sistem pengunci rem belakang Bermanfaat apabila kita parkir di turunan atau tanjakan Agar motor tidak meluncur Sekian pembahasan dari saya Semoga bermanfaat Salam Satu Hati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh